Pada hari ini, saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Solauddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oh sangat yakin mas, kita memiliki C1. Yakin menang, karena pilihan rakyat, bukan pilihan Quick Con. Ini kan di input ya, nah sama teman-teman di BPN, sama kita, kita input nih. Untuk merayakan pemenangan Prabowo Sandi menjadi Presiden, jelas yakin 100%. Tapi kali ini, sainsnya lagi error. Kali ini, kekenyangan duit dan kelihatannya terlalu nampak kecurangannya. Oke, ini bagian daripada sihir sains. Kita melakukan sebaran juga berdasarkan masukan dari daerahku, dari para lawan. Tingkat kepercayaan, tingkat dengan multistate rank-nya, rank-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk margin error-nya, kita gunakan yang ini 2,46 dan tingkat kepercayanya sekitar 95%. Itu yang kami lakukan dari, dari surpain naik. Terima kasih telah menonton! Pada hari ini, saya Prabowo Sudianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Solaudit Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024. Berdasarkan perhitungan lebih dari 62 persen, perhitungan real, count, dan sebagainya. Tim pemenangan Prabowo Sandi itu ada 4 tim. Yang pertama, tim partai dari PKS, kemudian tim partai dari Girindra, kemudian dari ulama PA212, sama yang terakhir dari relawan semua itu. Nah, relawan semua bergabung dalam satu tim pemenangan. Kami semua dilatih, dididik, kemudian didiklat untuk sama-sama menjaga Soap Prabowo Sandi. Kita terima C1 sampai dini hari pagi, itu kita serahkan langsung ke masing-masing koordinator. Dari tingkat TPS, lari ke tingkat kelurahan, kelurahan lari ke tingkat kekecamatan, sampai ke tingkat wali kota, sampai ke tingkat provinsi. Semuanya dikumpulkan, direkap, dan disampaikan kepada BPN. Nah, disanalah BPN sebagai badan pengelola saksi Prabowo Sandi, yang mereka yang kelola semuanya. Sampai kemarin disampaikan bahwa malam dini hari, Pak Prabowo menang. Hai, lembaga survei, bohong? Bawang bisa bohongi penggrin-penggrin di antar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Anda membiayai siapa? Apakah mungkin Anda mau mengeluarkan uang miliaran rupiah dari kantong Anda sendiri? Ini publik berhak tahu loh siapa yang membiayai Anda. Dan kami juga berhak bertanya. Karena Anda mengisi ruang publik dengan menyatakan, dalam 3-4 bulan terakhir Bapak Jokowi menang besar, menang di atas 20%. Faktanya di quick count versi Anda ternyata yang 20% itu berubah menjadi 8%. Uang survei itu dari mana? Inilah kita harapkan ke depan, transparansi. Apakah mungkin itu Hasan Nasbi, teman Ahok itu, mau mengeluarkan uang dari kantong dia sendiri? Pertanyaannya, rakyat berhak bertanya. Tidak percaya tidak apa-apa, silakan tunggu selesai KPU. Tapi jangan tuduh kita macam-macam. Anda tidak bisa klaim kemenangan, kalau data Anda tidak penuh semua. Karena itu real count. Kalau numpuk cuma di Jawa saja, Anda tidak bisa klaim kemenangan. Atau hanya menumpuk di Sumatera saja misalnya, Anda tidak bisa klaim kemenangan. Karena tidak memenuhi syarat random. Jadi kalau real count, Anda harus tunggu sampai selesai data itu, baru bisa Anda klaim kemenangan. Nah sekarang mau klaim kemenangan berdasarkan apa? Udingan kepada lembaga survei yang menurut saya itu tidak pada tempatnya. Dan karena rekodnya itu cukup baik dari lembaga-lembaga survei. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!